Misi berat harus dilalui oleh Luis Mila untuk menjaga rekor unbeaten selama 14 pertandingan tak terkalangan bersama Persibadung kalah harus melawat ke markas Bali United di Stadion Maguarjo, Kabupaten Sleman, Yogyakarta pada Jumat 10 Februari 2023 Bali United tak bisa bermain di markasnya, yakni di Stadion Iwayang Gita, Dianyer Bali menyusul Stadion Iwayang Gita harus direnovasi untuk keperluan gelaran Piala Dunia U20 2023 yang diselenggarakan di Indonesia Hal itu membuat Bali United musafir dan akhirnya memutuskan untuk berhomebase di Stadion Maguarjo, Kabupaten Sleman Meski tim tuan rumah Bali United tengah dalam performa angin-anginan setelah dalam beberapa laga terakhir mengalami kekalahan namun kutukan Bali United untuk Persibadung masih berlaku hingga saat ini Belum ada pelatih yang bisa memutuskan kutukan tersebut termasuk dua pelatih kawakan yaitu Mario Gomez dan juga seorang robot Rene Albon Dan kini, Luis Mila datang ke Persibadung dengan skema modern yang berbeda dengan para pedalunya di Persibadung Skema modern Luis Mila akan bersuah skema klasik ala Stefano Bugura yang terbukti ampuh dalam beberapa musim terakhir ketika sukses mengantarkan juara Bali United secara back-to-back sejak tahun 2019 hingga 2021 Lantas, bagaimana skema modern dan juga skema klasik yang bakal diterapkan oleh Luis Mila dan juga Stefano Bugura dalam laga Bali United kontra Persibadung Skema modern yang dipredusi kuat akan dimainkan oleh Luis Mila antara skema 3-4-3 atau skema 3-5-2 Skema 3 pek sejajar terbukti ampuh membuat Persibadung tak terkalahkan dalam 14 laga terakhir Skema 3-4-3 bisa diubah Luis Mila secara cepat dengan skema 3-5-2 jika lini depan Persibadung dirasa mengalami deadlock Sementara skema 4-3-3 ala seorang Stefano Bugura tetap mengandalkan 3 trisulamal di depan meskipun 3 penyerang lubang meskipun 3 penyerang tengahnya tengah absen ketika harus melawan Persibadung Ilya Spasojevic harus absen akibat akumulasi kartu kuning Sementara KD Divas dan juga Levi Ariandri harus puas menepi dikarenakan sidra yang mereka alami Praktis Stefano Bugura hanya masih memiliki penyerang-penyerang di sisi sayap Yang satu diantaranya bisa dimainkan sebagai striker false net atau striker bayangan untuk menghadapi Persibadung Dan satu sosok yang dipredusi kuat akan mendapatkan tugas dari Stefano Bugura sebagai striker false net Yakni striker asal kamerun milik Bali United, Privat Barga Privat Barga dipredisi akan memainkan perang tersebut dan akan didamping oleh dua sayap cepat lainnya milik Serdadu Tridatu Yakni Irfan Jaya di sisi kiri dan juga M Rahmat di sisi kanan Sementara di komposisi kuat Persibadung, nampaknya Ma'am Bandung tak akan banyak perubahan Seperti halnya ketika menupaskan perlawanan PSS Liman dengan skor 2-0 Nama Ciro Alpes dan juga David Dasilwa di predisi kuat akan tetap menjadi aneh lain misila Untuk mendobrak lini belakang Bali United yang saat ini tengah diketahui Kropos seusai ditinggal gulian Pak Jokong Menarik dinantikan nih siapa nantinya yang akan meraih 3 poin Apakah seorang Louis Willa dengan taktik modernnya Atau justru Stefano Bugura dengan taktik yang sukses memberikan gelar back-to-back untuk baru Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton